Nah ini yang perlu anak-anak perhatikan Anak-anak cermati Yang pertama ikhram Itu niat Kalau haji misalnya Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berhaji Sambil menggunakan pakaian ikhram Yaitu bagi laki-laki dua lembar kain Tidak lebih Tidak berjahit Tidak pakai tutup kepala Alas kaki yang tidak menutup mata kaki Nah itu namanya ikhram Jadi selama kita pakai baju ikhram Maka berlaku larangan-larangan haji Di antaranya misalnya pakai wangi-wangian Makanya bagaimana kalau supaya baju kita itu wangi Ya sebelum dipakai dikasih minyak Ya sebelum dipakai kasih minyak Kalau sudah dipakai sudah tidak boleh Termasuk nanti kalau ke kamar kecil Tidak boleh pakai sabun Tapi saya dengar dari sahabat saya yang sudah pernah haji Saya pun sebenarnya sudah umrah ya Itu ada Sabun Yang khusus untuk jamah haji Karena tidak Boleh ada wangi-wangian Kemudian Wukuf Tadi sekilas ada gambarnya ya Berdiam diri di padang Arofah Sejak Tergelincirnya matahari Atau waktu Duhur ya Sampai terbenamnya matahari Jadi wukuf itu Berdiam diri di Arofah Nah apa yang dilakukan Banyak hal Boleh dilakukan di sana Terutama Hal-hal yang Disunahkan Dalam kehidupan sehari-hari kita Misalnya baca Al-Quran Berdikir Bahkan berdiskusi agama Tidak masalah Yang penting Tidak bermaksiat kepada Allah SWT Kemudian Tawaf Mengelilingi Ka'bah Tujukan Dimulai dari Hajar Aswat Harus lurus dengan Hajar Aswat Yang paling umum Membaca Bismillah Allahu Akbar Sambil menatap ke Hajar Aswat Memberikan isyarat Dengan ciuman Dengan tangan Ya Sebagai tanda Hikmat kita Meniru Rasulullah Ya Kata Umar bin Khattab Wahai Hajar Aswat Kau hanyalah batu Andaikan Rasulullah tidak menciummu Sehingga Tidak akan mungkin mencium Kamu Ya itu Hebatnya Umar bin Khattab Tegas Mengajarkan kepada kita Ya Jadi mencium Hajar Aswat itu Tidak wajib Tapi Kalau bisa Kita cium Kalau tidak bisa Kita berikan isyarat Nah Itu biasanya Kita sampaikan Ketika menjelang Akan Tawaf Ya Jadi Sebelum kita Melangkahkan kaki Ya Langkahkan kaki kanan Kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar Lalu kita Melangkahkan kaki Keanganan Dengan sedikit Berjalan agak cepat Dengan mengucap Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah Illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Dan seterusnya Setelah itu Anda boleh Baca Doa Baca Quran Wirit Terserah Selama mengelengkap Nanti Ketika Di Rukun Yamani Di Sisi Sisi Barat Barat Selatan Nah Itu kita mengucap Allahu Akbar Lalu Mengucap Rabbana Hatina Fitun Ya Hasanah Wafil Surat Hasanah Waktina Adab Benar Sampai Ke Hajar Aswat Lagi Itu sudah Dihitung Satu Kali Putaran Terus Begitu Dua Putaran Tiga Putaran Sampai Tujuh Putaran Itulah Doa Lalu Syai Syai itu Lari-Lari Kecil Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Jalan pun Tidak Apa Nanti Ada Tanda Kapan Kita Mulai Lari-Lari Kecil Jadi Misalnya Dari Bukit Sofa Itu Jalan Nanti Di Tengah-Tengah Ada Tanda Lampu Hijau Kalau Lampu Hijau Kita Lari Dari Ujung Sini Dari Warna Lampu Itu Kita Lari Sambil Berdoa Kemudian Kita Sampai Di Ujung Sana Jalan Kaki Lagi Sampai Ke Bukit Marwah Jadi Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Itu Dihitung Satu Nanti Dari Marwah Kembali Ke Sofa Begitulah Juga Nanti Ketika Ada Lampu Hijau Di Tanda Lampu Hijau Lari-Lari Kecil Lagi Terus Selesai Di Ujungnya Lampu Hijau Kita Jalan Kaki Lagi Sampai Ke Bukit Sofa Itu Dihitung Dua Kali Terus Begitu Dari Bukit Sofa Kemarwah Tiga Kali Kemudian Empat Kali Ke Sofa Dan Seterusnya Dan Terakhir Di Bukit Marwah Jadi Di Bukit Marwah Itu Sudah Yang Ketujuh Kalau Sudah Selesai Ketujuh Maka Kita Lakukan Berikutnya Adalah Tahalul Yaitu Mencukur Rambut Sebagai Tanda Bahwa Larangan Larangan Selama Haji Atau Umrah Itu Sudah Selesai Jadi Rukun Haji Itu Mulai Dari Ikhram Sejak Pakai Baju Ikhram Tidak Boleh Pakai Wangi Wangian Misalnya Tidak Boleh Membunuh Binatang Tidak Boleh Berjima Untuk Suami Istri Tidak Boleh Yang Menimbulkan Syahwat Lalu Tertib Tertib Itu Artinya Mulai Dari Ikhram Wukuf Tawaf Syait Halul Tidak Boleh Dibulak Balik Jadi Misalnya Tawaf Dulu Tidak Boleh Syait Dulu Tidak Boleh Wukuf Dulu Tidak Boleh Harus Ikhram Dulu Baru Wukuf Baru Tawaf Syait Halul Itu Namanya Tertib Urut Dari atas Sampai Ke bawah Berikutnya Terakhir Untuk Sesi Ini Yaitu Wajib Haji Yaitu Ikhram Dari Mikot Mikot Tempat Tempat Memulai Ikhram Mikot Itu Memang Ada Dua Yaitu Mikot Zamani Mikot Waktu Dan Mikot Makani Mikot Zamani Dan Mikot Makani Kalau Zaman Itu Waktu Kalau Makan Itu Tempat Beda Kalau Makan Bahasa Indonesia Makan Nasi Kalau Makan Bahasa Arab Artinya Tempat Berikutnya Adalah Bermalam Dimus Dolifah Bermalam Dimus Dolifah Sebelum Melempar Sumroh Maaf Dimus Dolifah Untuk Mencari Krikil Mencari Krikil Minimal 49 Kalau bisa Dilebihkan Khawatirnya Nanti Ada yang Jatuh Jadi Minimal 49 Tapi Lebih Boleh Khawatir Nanti Jatuh Lalu Melempar Jumroh Atau Meluntar Jumroh Dimulai Dari Jumroh Akobah Dulu Yang Paling Besar Satu Kali Satu Kali Lemparan Itu Maksudnya Tujuh Tujuh Lemparan Tapi Dia Tujuh Kali Melempar Tapi Di Akobah Saja Untuk Hari Pertama Kemudian Berikutnya Hari Kedua Itu Di Tiga Tempat Dimulai Dari Ula Wusto Akobah Itu Hari Kedua Kemudian Hari Ketiga Sama Melempar Jumroh Lagi Jadi Melempar Jumroh Untuk Yang Ula Wusto Akobah Jadi Pada hari Pertama Hanya Melempar Di Akobah Hari Kedua Melempar Ula Wusto Akobah Berarti Sudah Tujuh Kali Empat Berikutnya Besoknya Lagi Melempar Lagi Ula Wusto Akobah Jadi Tujuh Kali Tujuh Kirikil Kemudian Di Tiga Tempat Itu Dan Nanti Hitungannya Silahkan Tanya Pada Guru Agamanya Lalu Mabit Bermalam Di Mina Ya Bermalam Di Mina Kenapa Harus Bermalam Di Mina Yang Lebih Dekat Dengan Jamarot Tempat Melimpar Jumrah Dan Ini Memang Tuntunannya Harus Menginap Kemudian Tawaf Wadak Itu Sebagai Tawaf Pamitan Ketika Kita Hendak Pulang Ke Tanah Air Kita Masing-masing Demikian Oh Masih ada Lagi Menghindari Larangan Haji Tentu Akan Kita Bahas Pada Sesi Berikutnya Baik Anak Naku Tawaf